assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kita berjumpa lagi kali ini kita membahas mengenai sepatu klit dan non-klit maupun pedalnya ini sepatu klit ini sepatu non-klit dan ini ini pedalnya lur oke kita apa khususnya untuk pemula biasanya bingung saya dulu aku pertama kali kepingin sepatu sepeda itu per pertama-tama kepinginnya yang non-klit seperti ini lur ini kebetulan punya istri dari saya ini nah ini bedanya dibawahnya lur ini sepatu non-klit jadi tidak ada klitnya lur klit itu apa seperti ini lur nah ini untuk sepatu klit ini merk santik lur bukan cantik ya lur tapi santik ini klitnya besi ini lur ini klitnya yang nantinya untuk ngait ke pedal klit oke lur kita lanjutkan dulu waktu awal mau beli sepatu sepeda saya kepinginnya yang non-klit karena banyak cerita jatuh begulur jadi kadang pesepeda itu ketika berhenti itu lupa lupa melepas klitnya jadi jatuh kenapa dibilang jatuh bego ya karena jatuh jatuh gedubrak gitu malu-maluin kan makanya saya pertama mau ngambil yang non-klit seperti ini lur tapi setelah bincang-bincang dengan rekan saya yang lebih senior dalam persepedaan apa 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 enggak sayang beli spek apa sepatu yang non-klit pada akhirnya nanti saya kepengen yang klit makanya saya putuskan ambil yang klit akhirnya tapi untuk pedalnya saya kepengen yang tidak double klit bulat balik saya ngambilnya adalah Shimano nih merek Shimano pedalnya seperti ini tidak bolat balik klitnya lur untuk kaitnya ini hanya sesisi yang sebaliknya itu flat harapannya nanti ketika eh medan-medan yang berat itu enggak perlu di klitkan klip on ya tapi kita bisa langsung ke flatnya ini lur untuk pedalingnya sehingga akan lebih aman misalnya kok ternyata kita waktu nanjak enggak kuat kadangkala kita akan apa enggak kuat ya nanjak itu kalau pakai klit itu butuh respon yang cepat kalau untuk pemula saya sarankan yang seperti ini karena untuk berlatih nanti semakin refleksnya sudah bagus baru klit bulat balik enggak masalah kalau kalau sudah terbiasa kalau untuk pemula saya sarankan yang seperti ini jadi kalau ragu-ragu atau takut nanti ketika tanjakannya ekstrim maupun turunan yang ekstrim kita pakai yang flat ini makanya saya ngambil pedal ini ini merek Shimano lur nah kita lanjutkan untuk sepatu klit saya menggunakan merek santik ini cukup apa bagus lur menurut saya ya harganya harganya juga dibandingkan dengan merek-merk yang lain harganya terjangkau lur ini banyak di marketplace silahkan di searching ya dan saya ngambil silver kenapa lur biar kalau malam hari itu tetap terlihat terlihat lur kakinya ah lah sana Aceh nih karena kalau hitam itu udah biasa ya makanya saya ngambil yang silver nih kena sinarkan apa mantul eh pakai model santik itu masangnya juga cukup mudah nih ini tinggal pakai apa ya rekat menilur di cukup simpel ini ada dua model kayak gini ada yang model perkat ada yang model apa tali seperti ini kalau ini tinggal ditarik apa kalau untuk ngelepasnya ditarik ya tinggal nanti ditarik gini udah lepas kalau untuk mengencangkan ini ditekan lalu diputar nah kan semakin kencang kalau lepas tinggal tarik tarik aja ini kayak gini ini yang ada yang model kayak gitu sedangkan ini model rekat keiler lalu ini bagian apa atas ini kita masukkan gini aja lur nah untuk mengencangkan nanti tinggal tarik ke atas ini lur nah cukup simpel kan lur nah untuk ngelepas ini tinggal kita tekan nah tekan ke atas ini tarik nah lepas sangat mudah lur ini model santik lumayan modelnya ya lur menurut saya lur namanya bagus atau keren itu tergantung masing-masing orang lalu disini di sebaliknya ini ini namanya klit ini yang model multi klit lur tuh apa itu kok ada multi klit karena ada single klit lur ini ini single klit ini lur sebelum apa saya lepas ganti multi klit bedanya ketika kita melepas apa mengklip out nah itu ini kalau single itu cuma satu arah lur yaitu arah keluar nanti saya perlihatkan bagaimana cara melepas dari pedal lalu kalau ini multi klit itu mau arah masuk keluar berbagai arah sangat mudah jadi sangat cocok ini lur untuk digunakan pemula untuk serinya saya menggunakan Shimano smsh 56 lur ini kalau yang multi klit ini ada M nya ini multi klit kalau yang single klit itu serinya kalau nggak salah smsh 51 lur seperti ini seperti ini ya ini ini bawaan Exostar untuk pedal Exostar ada bawaannya kayak gini kalau untuk Shimano ini kita nggak dapat jadi beli sendiri nih lur oke nih modelnya ya untuk pedal saya menggunakan pdm324 merek simano lur ini sangat recommended buat saya untuk para pemula karena ini ada dua sisi yang berbeda kalau biasanya itu bolak-balik ada untuk klitnya kayak gini lur kaitnya ada dua kalau untuk berlatih ini untuk pemula saya kira cukup efektif kalau satu sisi aja lur jadi ketika nanti takut jatuh apa gimana ketika nanjak atau turunan yang ekstrim ya kita balik aja tanpa klit jadi nanti sepatu itu tinggal apa apa medalnya kayak gini nah ini kan enggak enggak apa enggak terkait tapi kalau nanti gini itu bisa ngait Oke tuh bedanya enaknya seri pedal Shimano ini monggo searching aja di marketplace memang agak susah ini lur udah ya saya dulu nyarinya juga agak susah tapi ini enak lur menurut saya kecuali kalau anda sudah pro atau master Anda mau menggunakan klit yang bulat-balik silahkan saja tapi kalau untuk pemula saya sarankan ini ini aja lho BD M324 jarinya ini kanan kiri nah ini untuk non-click non-click bisa menggunakan ini juga lur nah kan ini tapaknya akan ini lur non-click sedangkan klit sedangkan klit itu nanti disini nah ini nanti tinggal masukkan ini klit ini masuk ke sini lur nanti saya perlihatkan cara memasukkannya maupun melepasnya lur ini mau saya tunjukkan cara sepak klip on sepatu klit lur pada pedal ini kita lihat ini saya ngambil pedal kanan maupun sepatu kanan ini sebetulnya ada jalur nanti Anda ketika naik sepeda ini berlatih awal itu adalah menepatkan arah masuknya klit ini lur ke pedal itu latihan awalnya itu lur menurut saya biar lancar ini seperti ini seperti ini kalau masuk ini posisi kayak gini lur nah ya lalu ditekan nah sampai klik ini udah nggak lepas lur ini kalau medal ya udah enak ini lur menurut keterangan itu kalau kita pakai klit itu lalu menambah efektivitas power itu 30 20-30 persen lor jadi lumayan lor menghemat tenaganya ya lalu apa lebih kalau menurut saya ternyata lebih nyaman pakai klit oke kalau yang multi klit nah terutama kalau yang single klit itu hanya arahnya keluar loh jadi ini ke arah keluar sana kesana ya jadi nanti lepasnya cuma ke arah keluar ini ini harusnya pakai kaki ini saya pakai tangan agak berat kalau ini udah saya setting karena disini ada setting untuk eh kuat maupun apa ringan nya ini ada pakai nanti pakai kunci ke kanan itu semakin kuat kalau ke kiri semakin ringan jadi memudahkan lepasnya coba kita lepas kalau arah single itu ke kanan ke kanan wah keras teman nyata kalau pakai tangan nggak kuat wala ini saya lepas ya ini single arahnya ke arahnya ke arahnya ke arahnya ke lepas ke kanan ini apa sepatu kanan itu ke kanan tapi kalau kalau multi klit itu bisa ke kiri juga tapi kalau pakai tangan berat lor kalau pakai kaki karena tenaga kaki lebih lebih kuat dari tangan ya ini karena saya kesakitan kalau pakai tangan ini untuk lepas klit jadi intinya perbedaannya hanya ya enggak hanya banyak perbedaannya kalau single klit cuma searah kalau multi klit berbagai arah rata-rata bisa lepas bahkan ketika saya kaget misalnya ngeremen dada itu kalau multi klit itu bisa sudah lepas sendiri krok gitu tapi tidak apa tidak jauh muda dengan single klit untuk kerekatannya dengan klitnya ini begitu lor silahkan eh jangan takut pakai klit lor matian ya nanti pasti akan terbiasa ini santik model MTB lalu ini Shimano PDM 324 terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya